Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Simpang Ulim Sekolah yang saya pimpin saat ini berdiri pada tahun 2007 Dengan visi terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan pelulusan yang cerdas, terampil dan islami Sedangkan misi 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan asri 2. Menyiapkan pelulusan yang memiliki pengetahuan keterampilan berjiwa wira usaha sesuai dengan standar keahlian yang ditebuni 3. Melibatkan wali peserta didik dan hidup dalam proses pembelajaran dan pemagangan 4. Menerahkan kedisiplinan dan kejujuran dalam teledasi oleh semangat keimanan dan ketakwaan Sekolah kami memiliki 4 kompetensi bidang keahlian 1. TKRO 2. TKJ 3. TBSM 4. TAV Dari keempat kompetensi keahlian tersebut menjadi prioritas untuk pusat keunggulan pada tahun 2021 adalah jurusan teknik kendaraan ringan atau disebut dengan TKRO Alasan kami mengusulkan jurusan tersebut di samping peminat peserta diri yang terus menerus meningkat peluang kerja juga meyakinkan Namun sarana dan parasarana di sekolah kami untuk jurusan tersebut masih sangat minit Rencana aksi jarak menengah Kami terkait implementasi 8 plus G Maka kami mengembangkan kurikulum link and match dengan IDUKA Hal ini sudah kami lakukan dengan menjalin kerjasama diantaranya Politeknik Negeri, Luk Semowe, PT Innofarm, Dokter Mobil dan Dunia Barusan Motor Proses pembelajaran best learning juga sudah kami laksanakan Yaitu servis kendaraan yang kami prioritaskan kepada tenaga, pengajar dan masyarakat sekitar Praktek kerja lapangan sudah kami laksanakan pada tahun 2021 selama 4 bulan Untuk tahun-tahun berikutnya terus kami tingkatkan menjadi 6 bulan Sementara untuk meningkatkan kompetensi guru Kami memanggangkan guru ke IDUKA Supaya guru-guru kami terus mengupdate dalam keingguannya Sedangkan pembelajaran terbaik tahun 2021 menjadi pusat keunggulan di bidang TKLU Di tahun 2022 mendatang guru tamu dari IDUKA Sedangkan tahun 2023 meningkatkan kelulusan yang bekerja sebesar 35% Berwirausaha 15% dan yang melanjutkan sebanyak 10% Target di tahun 2024 sekolah kami menjadi sekolah supplier tenaga profesional yang dibutuhkan IDUKA baik duji Kemudian kami juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah berupa bos, bos afirmasi dan dana komite Demikian pemaparan rencana aksi pusat keunggulan tahun 2021 SMK Negeri 1 Simpang Ulim SMK bisa, SMK hebat Fokasi kuat menguatkan negeri Terima kasih kerana menonton!